Putri Isnari diminta berhati-hati, belum seminggu menikah, Abdul Aziz anak kerazi Rij Kalimantan diprediksi bakal poligami. Jebolan dangdut ekademi 4, yakni Putri Isnari baru saja melangsungkan pernikahannya dengan Abdul Aziz yang merupakan anak seorang pengusaha batubara asal Kalimantan Timur. Kini, beredar rumor kurang sedap mengenai rumah tangga Putri Isnari. Baru-baru ini, seorang wanita yang mengenalkan diri sebagai Kak Tirta lantas menyinggung seorang penyanyi dangdut yang baru saja menikah dengan anak seorang pengusaha batubara. Dalam video tersebut, sebenarnya ia tak menyebut nama Putri Dea dengan terang-terangan. Penerawangan Kak Tirta, Abdul Aziz yang mempersunting Putri Dea pada Sabtu, tanggal 20 April tahun 2024 lalu memiliki kemungkinan besar bakal poligami. Hal tersebut didasari keturunan dikarenakan sang ayah mertua Putri Dea dikatakan mempunyai istri lebih dari satu. Saya melihat suaminya akan punya istri lebih dari satu. Jadi penyanyi dangdut ini akan menjadi istri tua, istri pertama, ungkap Kak Tirta, yang dibagikan oleh akun Instagram at viral garis bawah seleb. Rupanya, sosok yang menerawang rumah tangga Putri Dea dan Abdul Aziz ialah Tirta Siregar. Karena suaminya ini memiliki keturunan untuk memiliki istri lebih dari satu. Itu dari atasnya, dari leluhurnya. Enggak hanya dari bapaknya. Dari atasnya juga itu, leluhurnya memiliki istri lebih dari satu, tutur Tirta Siregar. Suaminya ini akan bersikap sama seperti bapaknya, yaitu adil kepada istri-istrinya. Tidak hanya adil secara materi ya, tapi secara kasih sayang, cintanya itu adil. Jadi jika terjadi seperti ini, bertahanlah Tirta Siregar menambahkan. Putri Dea pun diminta berhati-hati dengan tak memperkenalkan temannya kepada sang suami. Berdasarkan penuturan Tirta Siregar, istri Abdul Aziz selanjutnya berasal dari dunia hiburan. Hati-hati banget untuk penyanyi dangdut ini mengenalkan teman yang satu profesi dengan suami. Jangan dianggap itu enteng, dekat-dekat, akrab dengan suaminya. Itu jangan imu Tirta Siregar. Karena saya lihat, nanti istrinya lagi yang lain itu, ada satu profesi dengan si penyanyi dangdut ini, atau sama-sama orang entertainment, publik figur, tandas wanita yang seorang produser itu. Putri Dea ternyata turut beraksi atas konten Tirta Siregar di TikTok. Cuma saja Putri justru menyebut bahwa komentarnya telah dihapus oleh Tirta. Kok dihapus sih mbah komenan saya? Tanya Putri Dea melalui akun TikTok at Putri Isnari 00 miliknya. Sampai jumpa di video selanjutnya.